Mau memulai bisnis sembako tapi bingung dari mana memulainya? Mau tahu tips memulai bisnis warung sembako? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustav M. dari channel youtube Belajar Berbisnis. Bisnis rumahan warung sembako adalah salah satu bisnis yang dari dulu hingga sekarang masih saja diminati oleh sebagian besar orang di Indonesia. Pasalnya, sembako adalah kebutuhan pokok masyarakat kita. Jadi, tentu saja tidak ada kata libur untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Itulah sebabnya, bisnis warung sembako selalu diminati. Selain itu, bisnis ini juga cukup menjanjikan dan dapat dimulai dari rumah. Untuk memulai bisnis sembako, sebaiknya kita pandai membaca peluang terlebih dahulu. Apakah ada penjual yang memiliki usaha sejenis di sekitar lingkungan kita? Jika tidak ada, maka ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda. Dengan modal yang cukup memadai, Anda sudah bisa membuka toko sembako di sini dengan lebih baik. Jika pun ada, namun cukup jauh dari lokasi rumah Anda, itu pun tidak jadi masalah. Karena biasanya, untuk harga sembako, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Berikut ini, tips membuka bisnis rumahan warung sembako yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tips membuka warung sembako di rumah yang pertama, ialah, siapkan tempat. Menjalankan usaha sembako dalam skala kecil tentunya tidak terlalu membutuhkan tempat yang besar. Anda bisa memanfaatkan area rumah yang masih kosong. Pastikan ruangan tersebut mudah diakses oleh pembeli. Seperti area garasi atau ruangan lainnya yang lebih mudah untuk dipakai berjualan. Buatlah tata letak barang-barang yang dijual dengan baik dan rapi. Tata letak barang sembako juga memiliki pengaruh terhadap daya minat calon konsumen Anda. Tata semua barang-barang yang ada di toko dengan rapi dan menarik. Selain untuk menarik minat konsumen, juga memudahkan pembeli untuk menjangkau barang-barang tersebut. Jika Anda masih bingung bagaimana mengatur tata letak barang-barang sembako dengan baik dan menarik, ada baiknya Anda coba mencari referensi dari internet atau lakukan riset kecil-kecilan di minimarket sekitar Anda. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Melakukan riset pasar Riset pasar menjadi hal yang harus Anda perhatikan setelah memiliki rencana yang matang dan juga tempat. Riset pasar ini dilakukan untuk mengetahui peluang kesuksesan bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Jenis riset yang harus Anda lakukan meliputi tingkat persaingan, lokasi usaha, dan perilaku konsumen. Tingkat persaingan dilakukan dengan cara mengunjungi 3-4 toko sembako yang ramai pembeli, lalu amati jenis dagangan apa yang menjadi andalannya. Mengamati perilaku konsumen juga hal yang penting untuk Anda lakukan. Karena merupakan dari bagian riset yang bisa jadi menentukan sukses tidaknya bisnis warung sembako yang akan Anda jalankan. Bagaimana respon masyarakat terhadap toko sembako yang sudah ada? Apakah masyarakat memiliki respon yang baik atau tidak? Misalkan, apakah banyak masyarakat yang menggalakkan budaya hutang atau tidak? Dan sebagainya. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Siapkan modal Anda harus mampu melakukan perhitungan modal dengan tepat agar tertuju pada sasaran usaha. Modal usaha harus diperhatikan dengan cermat agar bisnis warung sembako bisa dijalankan sesuai dengan rencana Anda. Modal bisnis warung sembako harus dibuat dengan rincian yang jelas. Contohnya, jika Anda membuka bisnis warung sembako di depan rumah, maka modal awal yang dibutuhkan sekitar 5-10 juta. Karena bisa menggunakan garasi rumah sebagai tokonya. Usaha sembako Anda juga memerlukan peralatan usaha yang sifatnya wajib ada. Beberapa peralatan tersebut seperti etalase, rak, timbangan, baik yang digital maupun manual, alat tulis, kalkulator, toples, plastik, dan lain sebagainya. Sesuaikan saja dengan budget yang Anda miliki dan secara bertahap, tambah modal dalam bentuk aset dari keuntungan yang Anda dapat. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Cari supplier terpercaya Pastikan Anda mencari supplier yang memiliki harga kulakan yang relatif lebih murah dan juga lengkap. Dengan begitu, Anda bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Jika memungkinkan, Anda juga bisa meminta harga spesial jika membeli dalam jumlah banyak. Pastikan tokonya tidak jauh dari rumah Anda untuk menghemat biaya bensin pulang dan pergi. Ini mungkin akan menjadi salah satu tugas yang tidak mudah, karena banyaknya pilihan supplier untuk tiap produk masing-masing. Namun, Anda harus tetap fokus untuk memilih satu supplier yang memenuhi kriteria. Contohnya, supplier A memiliki jenis beras yang Anda inginkan namun harganya mahal. Sedangkan supplier B tidak memiliki jenis beras yang Anda inginkan namun harganya lebih murah. Di sinilah semua hasil riset yang Anda telah lakukan terhadap calon pembeli akan sangat berguna. Jika pembeli Anda lebih memilih untuk membeli jenis beras tanpa memperdulikan harga, Anda baiknya Anda memilih supplier A. Jika pembeli Anda lebih memilih beras yang murah tanpa memperdulikan jenis beras yang mereka beli, Anda baiknya Anda membeli stok produk dari supplier B. Tidak ada salahnya juga, Anda menyediakan dua jenis beras dari dua supplier yang berbeda. Namun, jangan karena tergiur harga murah, Anda sampai membeli bahan-bahan murah dengan kualitas yang buruk. Sebagai pembeli, semua orang pasti menginginkan bahan yang berkualitas. Dan apabila mereka mendapatkan yang sebaliknya, dijamin warung Anda akan sepi pembeli. Carilah bahan sembako di tempat supplier dengan harga yang masih masuk akal dan kualitas yang tinggi. Apabila warung kita terkenal dengan bahan sembako yang murah dan bagus, pembeli pun akan datang dengan sendirinya. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Buat pembukuan sederhana Sebagai seorang pebisnis, Anda tentunya wajib membuat pembukuan. Pembukuan adalah tugas penting yang harus Anda lakukan, karena disinilah Anda bisa menilai apakah usaha yang Anda jalankan ini mengalami kemajuan, jalan di tempat, atau malah merugi. Hal salah yang masih sering terjadi dalam memulai sebuah bisnis adalah melupakan pentingnya sebuah pembukuan. Padahal, dengan melakukan pembukuan, pemilik bisnis dapat dengan mudah memantau pengeluaran dan pemasukan dalam suatu bisnis yang dia jalankan. Untuk toko sembako, Anda juga harus menggunakan pembukuan agar mempermudah menghitung laba dan mengetahui stok barang dagangan Anda. Akuntansi manual adalah pilihan yang bisa Anda gunakan saat usaha Anda baru dimulai. Selain itu, pembukuan juga bisa meminimalisir resiko kecurangan dalam usaha warung sembako yang didalamnya terdapat banyak item mengandung resiko seperti kehilangan. Dengan pembukuan, Anda jadi tahu berapa jumlah barang yang masuk dan keluar. Dalam membuat pembukuan ini tidaklah harus rumit dengan contoh-contoh yang ada di internet. Asal Anda mengerti dengan apa yang Anda catat, maka itu sejatinya sudah cukup. Namun, jika usaha warung sembako Anda sudah cukup besar, maka pembukuan yang lebih rapih tentu akan jadi sebuah keharusan. Untuk lebih jelasnya tentang pembukuan ini, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Cara Mengelola Keuangan. Tips membuka warung sembako yang berikutnya ialah miliki buku daftar harga. Harga produk sembako yang dijual tentu beraneka ragam. Biasanya, ada beberapa produk yang harganya stabil seperti harga sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Namun, ada juga harga beberapa produk yang selalu naik dan terkadang juga turun, seperti harga sembako utama yaitu beras, minyak, telur, dan sebagainya. Sebagai pemilik usaha sembako ini, Anda harus rajin memantau harga. Hindari kerugian yang terjadi karena menjual terlalu murah, padahal harga sudah naik. Disinilah Anda memerlukan buku daftar harga, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan harga. Entah itu terlalu mahal atau terlalu murah. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, kini sudah ada aplikasi kasir untuk warung yang bisa Anda gunakan. Tentu saja, dengan adanya aplikasi tersebut, Anda bisa melakukan pencatatan transaksi dengan mudah dan cepat. Selain itu, catatan yang Anda buat pun akan lebih rapi dan lebih indah. Tidak perlu lagi repot untuk menulis manual, tak cukup sampai di situ saja. Bahkan beberapa aplikasi yang bisa Anda gunakan ternyata dapat dengan mudah dioperasikan menggunakan Android. Beberapa aplikasi kasir untuk warung seperti kasir pintar free dan profit, bahkan memiliki fitur scan barcode yang akan memudahkan Anda mendata stok barang yang masuk dan keluar. Selain dua aplikasi yang saya sebutkan tadi, tentu masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa mempermudah Anda dalam menjalankan usaha warung sembako Anda. Entah itu aplikasi yang gratis maupun berbayar. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Maksimalkan pelayanan Meski usaha sembako Anda masih terbilang dalam skala kecil, namun pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tentu harus maksimal. Bisa dibayangkan bagaimana jika ada pembeli yang hendak berbelanja di warung Anda, tapi Anda selalu memasang wajah yang cemberut dan mengesalkan. Pelanggan bisa jadi kabur. Cobalah Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin berbelanja kembali ke suatu tempat di mana Anda diperlakukan dengan tidak baik? Tentu saja tidak bukan. Mungkin beberapa orang menganggap remeh soal hal kecil seperti tatak ramah yang baik dalam menyambut pembeli dan gestur kecil lainnya. Berikan pelayanan yang terbaik dengan selalu menjadi penjual yang ramah dan murah senyum. Selalu menggunakan tutur bahasa yang baik. Jadikan pelanggan Anda benar-benar menjadikan warung sembako Anda sebagai andalan. Di saat warung-warung sejenis lainnya sudah tutup. Mengaplikasikan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun setiap kali Anda menyapa pembeli. Selalu siapkan uang kembalian atau sekedar memberikan permen sampai mengucapkan terima kasih dengan memberikan senyuman yang tulus akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dari pembeli. Untuk lebih jelasnya mengenai poin ini, silakan Anda tonton video saya yang berjudul Cara Sederhana Melayani Pelanggan Dengan Baik. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Jalin kerjasama. Untuk mengembangkan usaha warung sembako Anda, tentu saja Anda memerlukan kerjasama dengan orang lain. Dengan menjalin kerjasama ini, diharapkan Anda akan mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana mengembangkan usaha Anda. Semisal, Anda bisa menjalin kemitraan dengan Sampurna Retail Community atau biasa disingkat SRC. Anda pasti sudah tidak asing lagi melihat warung-warung kelontong atau sembako yang menggunakan banner SRC di depannya. Menjalin kemitraan dengan SRC akan meningkatkan daya saing warung sembako Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Selain SRC, Anda juga bisa mencoba untuk menjadi mitra Bukalapak. Beberapa keunggulan dari program ini ialah selain menjual produk fisik, Anda juga jadi bisa menjual produk-produk virtual seperti pulsa, token listrik, paket data, tiket kereta, tiket pesawat, dan lain-lain. Anda pun jadi bisa melayani pembayaran seperti pembayaran BPJS, listrik, PDAM, angsuran kredit, dan lain-lain. Tips membuka warung sembako di rumah yang berikutnya ialah Sediakan tempat nongkrong Tidak ada salahnya jika warung sembako Anda menyediakan tempat untuk nongkrong para pemuda sekitar. Menyediakan tempat nongkrong untuk sekedar ngopi atau menikmati mie rebus bisa jadi nilai tambah untuk warung sembako Anda. Biasanya orang akan berlama-lama untuk sekedar ngobrol sambil menikmati kopi dan camilan Tidak usah bingung dengan menu yang aneh-aneh Cukup sediakan kopi saset, mie rebus, minuman dingin, dan aneka gorengan Mampu menarik perhatian orang Sediakan pula tempat yang nyaman dan teduh agar para pengunjung bisa betah Jika Anda punya dana yang lebih menambahkan fasilitas wifi akan mampu menarik orang lebih banyak lagi Ini akan menimbulkan kesan warung sembako Anda ramai dan laris sehingga mempengaruhi orang lain untuk berbelanja di warung Anda Membuka warung sembako memang membutuhkan perencanaan yang baik dan manajemen yang baik Kesabaran dan kecermatan mengatur manajemen menjadi kunci sukses bisnis warung sembako Anda Buatlah pembukaan yang jelas dan terukur agar usaha warung sembako Anda bisa bertahan dan sukses di masa mendatang Disiplinlah dengan diri Anda sendiri Meskipun Anda pemilik warung sembako namun bukan berarti Anda bebas mengambil barang dagangan tanpa mencatatnya Kalau perlu Anda pun harus membayar barang yang Anda ambil Selain itu Berhati-hatilah dalam memberikan utangan kepada pelanggan Banyak usaha kecil yang rugi bahkan gulung tikar karena masalah utang piutang ini Itulah tips membuka warung sembako dari rumah yang perlu Anda ketahui Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini Jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan Dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru silahkan klik subscribe Dan klik share di sosial media milik Anda Jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya Silahkan klik channel youtube belajar berbisnis ini Dan disini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload Silahkan klik di videos Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel youtube belajar berbisnis ini Ini adalah video paling sederhana versi on the spot Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton